Kita beralih ke informasi selanjutnya, Amuk Sijago Merah membakar tujuh rumah di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Satu orang warga mengalami luka bakar. Kebakaran hebat terjadi pada hari Rabu dini hari di desa Jampu, kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Di tengah, warga tengah tertidur. Api pertama kali terlihat dari rumah Jawa Ria dan semakin membesar. Padatnya permukiman warga dan material rumah yang terbuat dari kayu membuat kebaran api dengan cepat membesar dan menyambar rumah yang ada di sekitarnya. Sebanyak 8 mobil pemadam kebakaran, Kabupaten Sopeng, ditambah satu mobil tangki milik PDAM, diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Salah seorang warga bernama Jawarya mengalami luka bakar di lehannya saat kejadian. Upaya pemadaman oleh petugas pemadam ini dibantu warga berhasil memadamkan api. Dugan sementara penyebab kebakaran akibat obatnya Amuk Bakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo TV One mengabarkan.